Sudah 10 tahun Pak Susilo Bambang Yudhoyono tidak menjabat lagi sebagai Presiden. Tetapi namanya selalu magnet di dalam pemberitaan. Mulai dari bernyanyi, melukis, mengurus polibol, tetap menjadi pemberitaan. Bahkan yang terakhir, bermimpi saja Pak SBY menjadi pemberitaan. Itulah, malam ini saya mengundang dua teman, dua sahabat. Pak Sarif Hasan, politisi senior Partai Demokrat, dan Bung Raya Rangkuti, seorang analis politik, kita cawe-cawe menafsir mimpi Pak SBY. Pak Sarif lah, jago-jago ya. Pak Sarif, saya langsung ke Pak Sarif kalau gitu. Pak Sarif, sebelum muncul di Twitter itu, sebelum ditulis oleh Bapak, pernah diceritakan nggak mimpi ini oleh Pak SBY? Ya, memang beliau itu juga dalam kesehari-hariannya itu banyak dinamika dan sesuatu yang menarik dari beliau. termasuk soal mimpi, ya kan. Ya, maklumlah beliau itu kan sangat khusyuk sekali beribadah. Sehingga, ya mungkin ini satu rahmat dari Allah juga kepada beliau. Sehingga memberikan tanda-tanda yang positif terhadap beliau. Oke. Mimpi itu, Bapak, tahunya dari Twitter juga atau ada diceritakan secara lisan, secara langsung? Dia diceritakan kepada kita. Saya pikir mimpi itu sangat, artinya sangat bagus ya, setelah, mimpi itu terjadi setelah ada pertemuanan Mbak Puan dengan pesan. Oke, ya, 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 ya. Jadi, mimpi itu adalah satu keinginan. Itu bukan mimpi yang dipesan, bukan ya Pak? Makanya itu, ada hopes dari seorang negara. Ya, 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 ya. Bahwa mudah-mudahan bangsa Indonesia ini suatu saat, mantan-mantan presidennya itu bisa guyuk. Bisa berkomunikasi satu sama lain. Kemudian, mendukung presiden yang terpilih hasil daripada pemilu 2014 yang jujur, adil, dan demokratis. Jadi, ini memang bermimpi dalam tidur? Atau mimpi saya Indonesia ke depan begini? Kata mimpi itu di mana maknanya ini? Ini realita bahwa dia bermimpi. Kebetulan, obsesinya memang sama. Ya, Alhamdulillah. Itulah yang terjadi. Oke, tadi Bapak bilang bahwa akan mendukung siapapun yang terpilih sebagai presiden. Akan mendukung. Bukan mendukung siapa yang akan maju jadi presiden. Ini kan belum nih, 2014. Jadi, tentu dia bilang mendukung. Jadi, bukan maksudnya mendukung seorang nama seseorang untuk menjadi calon presiden. Bukan gitu ya? Ya, bukan mendukung seorang nama. Tetapi siapapun yang terpilih, sepanjang itu dilakukan secara demokratis, jujur, dan transparan. Ya, hasil daripada keinginan rakyat, tentu beliau sangat mendukung. Oke. Tadi langsung bilang, ini mimpinya dipesan. Kenapa terlalu koinsidennya terlalu dekat atau gimana? Kenapa sampai punya pikiran kayak gitu? Ini temannya sebetulnya habis nyanyi, maka bermimpilah. Habis bernyanyi, kita bermimpi. Ya, saya tidak tahu. Saya tentu jelas tidak mengerti apakah ini mimpi seperti apa maksudnya. Macam-macam dan seterusnya. Nah, tetapi satu hal yang menurut saya menarik bagi saya itu adalah kata solo. Di dalam mimpi ini. Solo. Solo itu menurut saya adalah pusat dari seluruh peristiwa di mimpi ini gitu. Dari mimpi, pergi ke Gambir, sudah dibeliin tiket sama Bumega, pergi, turun di Solo. Turun di Solo. Dan yang turun itu kan asumsinya ada tiga tuh. Yang turun Pak Jokowi sama Pak SBY? Pak SBY turun di Solo. Turun di Solo, langsung ke Pak Citaan. Ibu Mega lanjut beritar diarah. Lalu tentu saja kata solo ini mengikat dua hal sekali. Pertama adalah Pak Jokowi bersama dengan Pak SBY sama-sama ke Solo pulang. Tapi saat yang bersamaan, di kota Solo itu atau sekitar Solo itu ada calon presiden juga. Kalau mau ke Pak Citaan itu memang turun di Solo? Yang paling singkat perjalanan ke Solo, ke Pak Citaannya dari Solo. Berarti ini hal yang biasa. Bukan dibelokkan kereta apinya. Kita nggak tahu. Namanya mimpi kadang-kadang, kalau kita mau ke Medan, itu bisa turunnya di Sulawesi Selatan. Kita namanya mimpi. Iya, iya, iya. Itu bisa begitu tuh. Kalau mimpi itu kan... Kalau mimpi kita mau ke Medan, tapi ke Medannya sama Pak Sarip. Iya. Tahu-tahu ke Pak Lopo kita. Itu namanya mimpi nggak ada batasnya. Iya, iya, iya. Nah ini kan ada alurnya nih mimpi. Ada cerita ini, dibelikan tiket gitu ya. Ada alur dari mimpi ini, ada kisah dari mimpi ini. Menurut, Bung Rai terlalu terstruktur mimpi ini atau gimana? Iya, tapi makanya, oleh karena itu saya mengatakan tiketikannya itu ada di Solo itu gitu. Karena ini sudah bukan cerita yang sepertinya umumnya orang bermimpi. Iya, iya, iya. Ini seperti cerita novel, kan sebetulnya. Setidaknya cerpen lah. Cerpen, iya, iya, iya. Saya pikir, ya itulah realita yang ada kehidupan sehari-hari oleh beliau terbawa, ya kan, ke dalam mimpi. Dan ternyata mimpinya itu sangat positif. Saya bersama Presiden kelima, Presiden keenam, Presiden ketujuh, gitu kata Pak Pak Pak. Menjemput Presiden ke delapan. Menjemput ke delapan. Kalau ini positifnya adalah rekonsiliasi. Iya. Tapi kata Rai tadi, turunnya di Solo. Ada kode-kode tertentu. Kode koalisi bukan, nih? Bukan koalisi, tapi itu adalah suatu penghargaan bahwa Pak Presiden kita, Pak Jokowi, kan aslinya dari Solo. Jadi sama-sama, sama-sama sudah menjadi rakyat biasa. Pak SBY rakyat biasa yang berasal dari Pak Citan, kemudian Pak Jokowi berasal dari Solo, dan kemudian Ibu Mega ke Belita. Jadi, mengingatkan bahwa Presiden ini guyup, kemudian akan menjadi warga negara yang biasa, berasal dari di mana mereka dilahirkan. Penekanan soal Solo, dan di sana ada capres ke delapan, itu gimana, Kota Pak Sarim? Ya, itu memang mungkin secara kebetulan saja. Jadi, kalau Solo itu kebetulan, ketemu lima Presiden sebelumnya, kebetulan saja. Tapi jangan-jangan yang memaksakan Solo itu terkait sama calon Presiden beliau ini. Bukan. Karena turun di Pak Citan itu. Mau ke Pak Citan itu memang turun di Solo. Anda pernah mengalami mimpi sesistematis itu, nggak? Nggak. Kita mau ke Medan, tiba-tiba yang kita singgah itu, apa namanya, itu bandaranya sudah di selatan, itu biasa dalam mimpi gitu loh. Tapi ini kan, ini lebih tepat disebut cerpen, ketimpang isi mimpi ini. Karena berangkai kan? Berangkai. Maka karena berangkai itu peristiwa demi peristiwa, nggak bisa diabaikan. Berangkai dalam cerita yang disampaikan Pak SBY itu atau berangkai karena paginya baru saja bertemu Pak Puan sama Pak Hayat? Itu peristiwa itu semua. Jadi, dimulai dari peristiwa ini, peristiwa itu, lalu muncul di mimpi. Dan menariknya, mimpinya pun seperti cerpen. Satu kisah yang dapat dituliskan gitu ya. Bukan hanya dalam bentuk lirik lagu, tapi ini dalam bentuk cerpen gitu. Mungkin karena ini ditulis di Twitter, jadi harus runut. Kalau cerita langsungnya begini juga. Memang, memang mimpi itu kadang-kadang menjadi terinspirasi dari kehidupan sehari-hari yang sangat terinspirasi dan sangat impresif. Sehingga melekat di back mind seseorang pada saat sebelum tidur, mungkin masih teringat, masih terapresias tidur dan sebagainya. Ya keluar lagi. Artinya, makin kuat kata Solo itu. Bahwa sebelum tidur dipikirnya. Solo itu ada dua. Jadi, apa namanya, ada Pak Jokowi yang dihantar pulang kembali ke tempatnya, ke tempat asalnya. Tapi jangan lupa, di Jawa Tengah itu juga ada calon presiden yang dideklarasikan bersama-sama dengan Pak Jokowi. Tapi waktu di mimpi itu nggak ada penjemput, kan? Nggak ada yang menjemput? Nggak ada. Oleh karena itu saya sebut, ini sebetulnya kalau kita lihat rangkaian ini, itu pusatnya ada di Solo itu. Itu maksud saya. Mimpi berpusat di Solo ya? Di Solo ini gitu. Lalu di Solo itu baru pecah, kan? Ada yang kebelitar, ada yang kepacitan, dan sebagainya. Ya, gitu. Ya.